Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abhil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan Channel pendidikan tempat kita berbagi Tentang publikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan Triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi kami akan mencoba mengupdate Informasi baru terkait P3K Guru di tahun 2022 Yang mana informasi yang kami Sampaikan disini adalah Kabar bahagia terkait Cek kelulusan P3K 2022 Pelamar prioritas kategori P1, P2, dan P3 Serta pelamar umum Alhamdulillah potensi besar diangkat semua Rata-rata kebagian Kuota formasi P3K Guru Dan daerah ini masuk Kondisi aman penempatan Jadi disini adalah salah satu daerah Bapak Ibu ya Ada salah satu daerah yang menurut analisa kami Itu masuk dalam kondisi aman Untuk pengangkatan Guru lulus passing grade-nya menjadi ASN P3K Nah untuk lebih jelasnya Kita langsung saja To the point ke informasinya Tapi seperti biasa Bagi rakan-rakan guru Yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan Informasi atau berita terbaru dari kami Baik kita langsung saja To the point ke informasinya Disini kemarin ya Baru-baru saja Ada informasi terbaru dari Info GTK Bahwasannya Bapak Ibu harus mengecek Status verbal terakhir Bapak Ibu Terutama di point 10 Karena Bapak Ibu harus ketahui bahwa Database ya Untuk guru lulus passing grade Itu sudah dikunci ya Melalui status verbal ijasa Dan di keterangan di point 10 Itu muncul keterangan Apakah Bapak Ibu tercatat lulus passing grade P3K Atau Bapak Ibu tercatat lulus P3K Atau masuk dalam database Itu adalah beberapa keterangan Yang muncul untuk Kondisi verbal terakhir Bapak Ibu Nah jadi intinya Untuk guru lulus passing grade Itu data Bapak Ibu itu Sudah mulai dikunci di Info GTK Mudah-mudahan nantinya Itu cepat terkoneksi di SSCASN Yang mana kita ketahui bersama Bahwa SSCASN itu Adalah penentu Bapak Ibu ya Penentu bagi rekan-rekan guru Yang tentunya Diproeksikan untuk Mendapatkan kota Atau mengisi formasi Upbaik itu di sekolah induk Ataupun di sekolah non-induk Nah jadi intinya Antara kondisi verbal Di verbal ijasa Itu memang Banyak keterangannya Bapak Ibu ya Itu memang berbeda-beda Mudah-mudahan saja Itu berdampak positif nantinya Di SSCASN Bapak Ibu sekalian Oke kita lanjut lagi Nah disini Kondisi yang lain Seperti ini Bapak Ibu ya Posisinya adalah Di Poin 10 Kondisi verbal Statusnya digunci Kemudian Posisinya adalah Lolos P3K Lolos P3K Banyak yang beranggapan Bahwa keterangan lolos P3K Dibanding keterangan lulus passing rate Itu jauh lebih baik Bapak Ibu ya Ya betul sekali ya Jadi Jika disuruh memilih Keterangan mana yang Kita lebih pilih di Poin 10 ini Di verbal ijasa Apakah keterangan Lulus PPPK Atau lulus passing rate Kalau menurut admin Adalah lebih baik Lulus P3K Berarti itu Keterangannya Sudah dianggap Mendapatkan Kuota Formasi P3K Di tahun 2022 Apakah nantinya Sekolah Induk Ataupun non-induk Itu Kita sisa menunggu saja ya Finishing Atau finalisasi yang ada Di SSCSN Ya mudah-mudah benar Beda halnya Kalau keterangannya Lulus passing rate Berarti Tidak Berarti belum Ada ketentuan ya Apakah Bapak Ibu Mendapatkan kuota Atau tidak Mendapatkan kuota Apakah mendapatkan Penempatan atau tidak Tetapi sekali lagi Ini baru Asumsi pribadi admin ya Ketika ada Muncul keterangan Kondisi verbal Lulus P3K Ini baru Asumsi pribadi Karena penentunya Tentunya ada Di SSCSN Bapak Ibu ya Jadi terkait dengan hal ini Kita tunggu saja ya Konfirmasi dari Kemendikbud Mudah-mudahan ada Nah disini Bapak Ibu Bisa cek juga Di salah satu daerah ya Atau di salah satu Pemda Yaitu Pendetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ya Untuk Tahun Anggaran 2022 ya Nah disini Katakan Dari Kabupaten Bondowoso Bapak Ibu ya Bapak Ibu perlu Pahami bahwa Ini adalah Formasi resmi ya Dari Kabupaten Bondowoso Ini ada Sekitar 100 Lebih Bapak Ibu ya Ada lebih 100 lebih Kita bisa cek disini Satu persatu ya Bahwasannya Ada ini Banyak sekali ya Nama jabatannya Untuk tenaga guru Nama jabatan adalah Guru Agama Islam MHPK 5 Lokasi P3K ya Jadi perlu Bapak Ibu Ketahui bahwa Kabupaten Bondowoso ini Masuk dalam Salah satu Kategori Yang Masuk dalam Kondisi aman Sehingga Sangat Berpotensi Untuk Mengangkat Semua guru Lulus Passing Rate nya Menjadi ASN P3K Tahun ini Bapak Ibu ya Faktanya seperti ini Buktinya seperti ini Nah ini lagi ya Nah ini ada jumlahnya Bapak Ibu ya Oke Jadi faktanya seperti ini Bapak Ibu Perlu Bapak Ibu Perlu Bapak Ibu ketahui Bahwa untuk Kabupaten Bondowoso itu sendiri Kenapa Pak Timberani mengatakan Bahwa masuk dalam Kondisi aman Dan berpotensi Diangkat semua Jadi Kabupaten Bondowoso Ini berada di Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu ya Ini dia Kabupaten Bondowoso Yang mana Untuk Apa namanya Formasi tahun 2021 nya Itu ada 1816 Bapak Ibu ya Sedangkan peserta Lulus PG nya Itu ada 1061 Peserta lulus Passing Rate nya Itu adalah 197 Sedangkan Total formasi Tahun 2022 Adalah 758 Bapak Ibu ya Jadi Untuk peserta Lulus PG Untuk Kabupaten Bondowoso Itu 197 Sedangkan Total formasi Resminya itu Adalah 758 Jadi kita bisa Berkesimpulan Bahwa Jumlah formasi Yang ada disini Untuk guru Lulus PG Untuk Secara keseluruhan Formasi Kota nya adalah 758 Rp Untuk guru Sedangkan Guru lolos PG nya Itu Cuman 197 Jadi Jadi kalau kita Mengambil kesimpulan Ini selisihnya Jauh sekali Bapak Ibu ya Formasi Jauh lebih besar Daripada Guru lulus Passing Rate Kalau hukumnya Seperti itu Berarti ini Sangat berpotensi Untuk guru Lulus PG nya Diangkat semua Nah logikan Logikan seperti itu Itu sangat berpotensi Untuk guru Lulus PG nya Untuk diangkat semua Nah Ini ya Meskipun tidak ada Usulan masuk Tetapi Sisa formasi ya Tahun 2021 Dikurang peserta Lulus PG Itu Ada Ada sisa yang Sangat banyak Ya Ada sisa yang Sangat banyak Yang bisa Mengcover Secara keseluruhan Guru lulus PG Yang ada di Kabupaten Bondowoso Ya Yang berjumlah 197 Bapak Ibu ya Asalkan Peserta lulus PG Yang ada di Kabupaten Bondowoso Itu Tidak masuk Dalam kondisi Mapel gemuk Atau Kelebihan guru Ya Kalau tidak masuk Dalam kondisi itu Maka dipastikan Bisa diangkat semua Nah disini Faktanya seperti ini Buktinya seperti ini Bapak Ibu ya Misalkan seperti ini Buktinya Jumlah guru Lulus PG Di Kabupaten Bondowoso Itu 197 Formasi resmi Yang keluar baru-baru 758 Berarti disini Selisihnya sangat jauh Bapak Ibu ya Selisihnya sangat jauh disini Dan Itu sangat berpotensi Agar diangkat semua Jadi Jumlah guru Lulus PG Yang 197 Ini Sangat berpotensi Untuk diangkat semua Menjadi ASN P3K Dengan catatan Tidak ada Mapel yang gemuk Kemudian kita lihat Data Excel-nya Untuk perbandingan Data Excel Di Kabupaten Bondowoso Itu sangat sesuai Bapak Ibu Jumlah guru Lulus PG Sedangkan data Excel Yang mendapatkan Penempatan Dan tidak Mendapatkan penempatan Itu berjumlah 170 Yang dapat kuota Dan tidak dapat kuota Adalah 27 Nah mudah-mudahan Nah mudah-mudahan Saja nanti disini Karena data Excel Dengan Formasi resmi Itu hampir sama Atau jumlah guru Lulus PG Yang resmi itu Hampir sama Mudah-mudahan Saja nantinya Yang sempat Tidak mendapatkan Kuota ini Akan bisa kembali Ter-cover Pada saat Pembukaan Pendaftaran Di SSCISN Nah jadi Kalau kita melihat Perbandingan data Excel Dengan jumlah guru Lulus PG Itu sama Bapak Ibu ya Jadi data Excel itu Yang mendapatkan Kuota itu 170 Sedangkan tidak ada Kuota itu Adalah 27 Mudah-mudahan 27 ini Bisa ter-cover Semua nantinya Sehingga Dari hasil Pengurangan ini Bapak Ibu ya Kita melihat Ada sisa Formasi lagi Apabila 197 ini Ditempatkan semua Maka ada Tersisa 561 Formasi Nah ini cukup Banyak ya Ini sangat banyak Bapak Ibu ya 561 Formasi ini Itu bisa Diisi oleh Pelamar Prioritas 2 Pelamar Prioritas 2 Pelamar Prioritas 3 Dan Pelamar Umum Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Oke mungkin Cukup sampai disini Informasinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh